Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Beberapa hari yang lalu saya ada diskusi dengan teman yang ingin memulai kebiasaan menulis nah cukup banyak komentar khas yang saya dapatkan dari teman-teman yang pengen belajar menulis itu terhambat karena khawatir kalau menulis kemudian diposting misalnya di media sosial lalu kemudian suka ngerasa ah siapa sih saya ya gitu ya saya ini pernah bikin video udah agak lama tentang dibalik kata receh jadi banyak juga yang menggunakan ungkapan saya gak nulis karena tulisan saya tulisan receh nah ini angle yang sedikit berbeda dari bahasan itu karena sebenarnya dibalik kata siapa sih saya itu bukan cuma ada rasa apa ya rendah diri terhadap apa yang disampaikan tapi juga jangan-jangan ada keinginan untuk menjadi orang yang mungkin boleh dibilang terpandang jadi saya merasa siapa sih saya itu karena sebenarnya saya punya keinginan untuk dipandang kalau saya tidak merasa punya keinginan itu maka gak ada peduli dong saya tidak peduli apapun yang akan dinilai oleh orang lain apapun penilaian orang karena memang saya tidak ada keinginan untuk dipandang itu tapi kalau ada setitik keinginan dipandang otomatis ada keraguan dipandang apa enggak ya nah dan ketika ada persepsi bahwa pemikiran saya karya saya itu rasa-rasanya berpotensi kurang dipandang maka saya juga ragu-ragu untuk mempostingnya nah dari sini saya biasanya ngajak teman-teman begini apa sih tujuan kita nulis sebenarnya ya ada beberapa motivasinya pertama menulis bisa berfungsi sebagai pembelajaran mencatat itu niat pertama bagi saya karena saya belajar dengan cara saya menuangkan itu dalam sebuah tulisan pemahaman saya lebih tertata dengan saya menuliskannya tapi saya juga yakin bahwa yang saya tuliskan itu mungkin juga bermanfaat bagi orang lain ya kan jadi bagus juga kalau saya sebarluaskan lewat blog misalnya lewat media sosial sehingga orang yang kemungkinan bisa mendapatkan manfaat bisa baca dan kemudian dapat sesuatu tapi kalaupun tulisan itu kurang akurat misalnya maka jangan-jangan saya juga akan dapat feedback dengan cara saya posting di media sosial itu jadi anyway apapun fungsinya apapun alasannya kita posting itu bermanfaat bisa jadi kan kita tulis sendiri lalu gak akurat lalu gak diingetin karena itu tersimpan di laptop atau di infon kita begitu kita sampaikan kepada orang maka kita dapat feedback dan ngomong-ngomong semua hal yang jadi karya di dunia ini selalu merupakan hasil kolaborasi antara orang yang membuat menginisiasi dengan orang yang menggunakan dan berputar seperti itu banyak organisasi banyak perusahaan yang belakangan mulai menggalakkan budaya service dengan kampanye kalimatnya itu complain is a gift complain adalah sebuah hadiah anugerah karena pelanggan yang complain itu ngasih kalau kita dimana kita punya kekurangan betul ada pelanggan yang memang cuma isang doang menyebelin aja itu betul tapi ya sepertinya jumlah yang begitu tidak banyak di dunia ini di dunia ini ada orang yang nyebelin banget emang aslinya tapi ya harusnya jumlahnya tidak banyak kalau terlalu banyak mungkin masyarakat kita sakit tapi dalam kondisi yang normal yang kayak gitu satu dua jauh lebih banyak yang complain sebenarnya betul-betul memang karena ngasih tau dengan caranya mereka bahwa memang ada bolong dalam pelayanan dalam karya kita kenapa juga tidak kita lakukan hal yang sama untuk semua karya yang ingin kita hasilkan gitu jadi dengan cara kita melepaskan karya kita ke publik kita jadi tau apakah karya kita bermanfaat kita jadi tau apakah karya kita punya lubang yang bisa kita improve gitu nah untuk itulah saya bercerita pada beberapa teman bahwa menulis sajalah karena nanti dari situ kita akan sampai ke titik ketika menulis itu sudah menjadi semacam second nature kita akan sampai pada titik bahwa menulis atau berkarya lah ya berkarya apapun sebenarnya adalah usaha kita untuk melayani kebutuhan orang dengan apa yang kita punya yang kita punya ilmu yang kita punya informasi bayangin ya ada buku jurulunya kumpulan resep itu kan sangat tidak inspiring sih bukunya saya gak gak pernah lihat buku resep itu isinya kalimat motivasi mungkin ada tapi gak banyak lah jauh buku resep itu isinya hanya resep fotonya kemudian resep langkah-langkahnya ingredientsnya apa saja tapi bermanfaat gak tuh kira-kira banget lah bagi orang yang tidak punya kesempatan kemewahan waktu buat eksplorasi sendiri berguru secara resmi buku resep itu sangat membantu at least to some point makanan yang dibuat sesuai dengan buku resep itu ya bisa dimakan kalau enaknya kan perlu skill perlu terambilan latihan terus-menerus tapi paling gak makanannya sudah bisa dimakan dengan rasa yang ya cukup lah nah kita bisa melayani orang yang punya keahlian memasak bisa melayani orang dengan tulisan berupa buku resep tadi ada buku yang isinya sangat teknis cara tentang mesin misalnya juga kemungkinan tidak inspiring isinya tidak menyentuh tidak menggugah secara sastrawi tapi penulisnya adalah orang yang punya sesuatu yang bermanfaat dan dia melayani masyarakat dengan karyanya itu jadi fungsinya banyak sebenarnya maka dari itu saya sih menganjurkan dan ngajak kepada teman-teman menulislah apapun yang kita punyai yang kita pelajari tulislah bukan untuk gaya-gayaan karena tadi ya dibalik ke kekhawatiran kita akan peningkat orang itu berarti gak ada keinginan kita buat dipandang padahal kan niatnya bukan itu niatnya belajar dan bermanfaat bagi orang silahkan saja tulis saja kita akan dapat feedback dari situ jangan-jangan pikiran kita yang bisa dikoreksi jangan-jangan bisa diimprove jangan-jangan ada yang bisa dikemasuk ulang kalau kita sanggup memperbaiki meningkatkan lakukan tapi gak sanggup yaudah simpen aja dulu feedbacknya begitulah cara kerja peradaban begitulah cara kerja ilmu berkembang dengan cara kita pelajari kita pahami dengan menuliskannya kemudian kita sebarkan untuk mengetes memahaman itu apakah akurat dan bermanfaat jadi menulislah atau berkaryalah untuk melayani mudah-mudahan dari sedikit yang bisa kita sampaikan itu jadi kebaikan juga buat kita semoga-moga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati